Intro Sahabat kece, rombongan berkekuatan 7 pemain akan menyusul tim Indonesia yang bertolak ke negeri Kanguru untuk Australian Open 2023. Para pemain yang berangka dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten pada minggu 30 Juli pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, merupakan pemain muda dan pelapis. Mereka adalah Cesar Hirandrustavito di Tunggal Putra, serta Putri Kusuma Wardani, Esther Nurmitri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahyadewi di Tunggal Putri. Kemudian Atenan Maulana dan Nita Violina Marwah di ganda campuran, di mana mereka akan bergabung bersama skuad Garuda yang terbang langsung dari Tokyo, Jepang, setelah bertanding pada Japan Open 2023. Walau Cesar dan kawan-kawan akan bertanding sebagai underdog di Australian Open 2023, mereka punya tekad besar untuk membuktikan diri. Pelatih Tunggal Putri, Harley Jainuddin, yang mendampingi pun melihat kesiapan dari para pemain untuk bersaing. Kondisi pemain Alhamdulillah semua baik dan sehat. Tutur Harley Jainuddin, dalam keterangan resmi dari tim humas dan media PBSI, Mereka akan bergabung dengan rekan-rekan yang terbang dari Jepang, para pemain juga sudah siap turun bertanding. Semoga yang mudah-mudahan seperti Esther dan Komang bisa membuat kejutan. Australian Open 2023 akan digelar pada 1 hingga 6 Agustus 2023 di State Sports Centre, Sydney, Australia. Berada di level World Tour Super 500, turnamen ini menyediakan hadiah total sebesar 420 ribu dolar Amerika atau sekitar 6,3 miliar rupiah. Cesar mewakili semangat besar rekan-rekannya. Ambisi pemain binaan PB Jarum tersebut meningkat karena pertandingan nanti akan menandai comeback-nya di lapangan setelah cedera panjang. Cesar belum bertanding lagi sejak Swiss Open 2023 pada Maret lalu. Persiapan saya sudah oke, cedera batis kiri juga sudah baik. Tinggal siap bertanding dan ingin meraih hasil yang lebih baik dibanding tahun lalu. Tahun lalu, langkah Vito di Australian Open 2023 terganjal di babak pertama, di mana dia disingkirkan Kodai Naroka dari Jepang. Cesar berpeluang menghadapi Naroka lagi di babak kedua, sementara pada babak pertama, dia akan lebih dulu melawankan tapon Wang Charun dari Thailand. Untuk menghadapi Australian Open ini, persiapan saya juga cukup. Saya juga punya tekad untuk tampil optimal dan bisa berprestasi lebih baik dibanding tahun lalu. Tutur Vito, tekad untuk unjuk gigi juga diungkapkan Esther dan Coman. Dua pemain muda ini ingin memanfaatkan kesempatan perdana tampil di level Super 500 dengan sebaik-baiknya. Semoga di setiap turun bertanding, performa saya bisa bagus dan maksimal. Apalagi, jarang-jarang kami bisa main di level Super 500, harap Esther. Makanya, saya pasti akan tampil all out saat tampil. Timbal Coman. Terima kasih telah menonton!